Intro Direkturat Researcher Narkoba Polda Bali memusnahkan barang bukti narkotika dan psikotropika di Lobby DITRES Narkoba Polda Bali Dalam kegiatan ini dihadiri oleh WAKA Polda Bali, Brigjen Pol DRSI Ketut Suwardana MSI Didampingi DIR Narkoba Polda Bali, Kombes Pol Mohamad Kosim, SIKMH Selain itu turut hadir sebagai undangan untuk menyaksikan pemusnahan barang bukti tersebut Yakni Kepala BNNP Bali Brigjen Pol DRS Gede Sugiyanyar, Kejati Bali, Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Kadiskas Provinsi Bali, Kepala Bipom Bali serta Rektor Universitas Masaraswati dan juga Dwi Jendra Direktur Researcher Narkoba Polda Bali, Kombes Pol Mohamad Kuzin dalam laporannya mengatakan bahwa pemusnahan barang bukti narkoba dan psikotropika tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus Cipkon di Tres Narkoba Polda Bali periode April sampai dengan 6 Mei 2021 Lebih lanjut disampaikan bahwa jumlah kasus yang diungkap dalam merentang waktu tersebut adalah kasus narkoba sebanyak 61 kasus dan psikotropika berjumlah 1 kasus Dari pengungkapan kasus tersebut, pihaknya menangkap 71 pelaku dengan rincian 36 pelaku yang berasal dari lokal Bali dan 35 pelaku lainnya berasal dari luar Bali Selain itu, Kombes Pol Mohamad Kuzin juga menyampaikan bahwa jumlah barang bukti yang dimusnahkan yakni sabu atau metamphetamina sebanyak 748,13 gram ganja sebanyak 1850,59 gram ekstasi atau amphetamin sebanyak 1800 butir ekstasi serbuk sebanyak 37,24 gram tembako gorila sebanyak 253 gram dan psikotropika berjumlah 67,410 butir melindungi masyarakat dari bahaya narkotik yang beredar secara tidak sah di lingkungan masyarakat kemudian tujuan tujuan dilakukan pemusnahan barang bukti adalah untuk meyakinkan kepada publik atau kepada masyarakat bahwa ditres narkoba Polda Bali kebetulan di wilayah hukum Polda Bali ini selain daripada ditres narkoba Polda Bali juga ada satker lain dalam hal ini adalah BNN yaitu sangat serius untuk memerangi segala bentuk penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkotik yang diwujudkan dengan melakukan pemusnahan barang bukti saat ini ini ada tiga yaitu yang berupa narkotik, psikotropika, dan obat-obat lain narkotik ini antara lain adalah sabu atau metafetamin kemudian ganja, ekstasi, atau amphetamin terus kemudian yang berupa psikotropika ini ada namanya alprasolam nitrasepam, diasepam, lorasepam, terus plonasepam, dan ekstrasolam terus yang C obat atau jenis obat ini ada koplo, ada jenis, ada double L, dan sebagainya jadi barangkali rekan-rekan yang terutama wartawan kita mau nizin, bapak-bapak kalau minum obat, yang belakangnya ada namanya min kemudian pump terus kemudian ada lagi low atau it jadi jangan diminum karena kalau diminum, berarti pakai narkoba sementara itu, sambutan Kapolda Bali yang dibacakan oleh Wakapolda Bali Brigjen Polder Esketut Suwardana MSI menyampaikan berapa waktu lalu Kapoleri merilis pengungkapan kasus yang cukup besar, yaitu sebanyak 2,5 ton narkoba yang merupakan jaringan Timur Tengah dan Malaysia pengungkapan yang cukup besar tersebut merupakan prestasi yang luar biasa namun di sisi lain, hal ini menunjukkan bahwa suplei narkoba di Indonesia masih cukup besar untuk dijadikan pasar dikarenakan demand yang masih cukup tinggi dan menurutnya memang sangat ironis di masa pandemi seperti ini masih banyak masyarakat yang terlibat penyelagunan narkoba terhadap para pelaku ini pasal yang dipersangkakan adalah tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat 2 pasal 112 ayat 2 pasal 111 ayat 1 dan juga pasal 131 undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika JO pasal 62 undang-undang RI nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan dalam kegiatan ini juga diisi dengan penertanganan berita acara pemusnahan barang bukti dan selanjutnya pemusnahan dengan cara diblender dan juga dibakar yang terjadi dan tidak bisa berhasil melakukan penangkapan dan tidak bisa berhasil melakukan penangkapan kalau tersangka ada 72 72 oh sorry sorry 71 itu pelakunya yang lokal atau orang Bali asli itu ada 36 orang kemudian yang luar dari Bali itu ada 35 orang nah ini yang tersangka yang untuk barang bukti ini yang kita tangkap WNA ada WNA ada 2 ada 2 WNA sekarang masih di masih di rehab bukan di rehab di satu di rumah sakit di rumah sakit di jatah yang satu ada di di rumah warga negara Rusia di belah ya oke tadi saya ulang lagi jumlah barang bukti untuk sabu itu jumlahnya 784,13 kemudian untuk ganja itu 1850,59 terus kemudian untuk gorilla itu 253 dan untuk ekstasi ini ada 2172 kemudian untuk psikotropika dan berbagai jenis itu ada 67.410 ini justru peningkatan baru saja kemarin dilakukan penangkapan terutama terutama pelkoplo sama si apa namanya apalah yang namanya pampamp itu susah mungkin juga itu saya malah justru tertarik dengan apa yang disampaikan oleh rekan itu tadi kemungkinan besar karena harganya murah efeknya sama mungkin barangkali ya sehingga malah justru meningkat kalau di mungkin kalau yang sabu atau ini kan mahal ya yang penting kan dia rasanya hampir sama kegunaannya hampir sama mungkin mungkin nah terus dia kan untung juga kan untungnya agak besar juga apa yang dikatakan apa yang dikatakan kalau dikatakan apa yang dikatakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati